Nah, dari masing-masing tipe baterai itu sendiri, yang beredar di pasaran gitu, menurut Om, baterai yang mana yang paling bagus? Cara merawat baterai sendiri itu gimana menurut Om sendiri nih Om? Nanti kita charge lagi, ngembungat Om! TLA itu dia life cycle-nya 500. Ada lagi nih Om yang isu-isu mengenai baterai yang bedak lah, apalah gitu kan. Om Divho, saya mau tanya nih Om, keunggulan dari motor listrik sama motor konvensional, itu menurut Om sendiri, itu lebih unggul mana Om? Secara biaya, terus secara harga, itu menurut Om gimana tuh Om? Kalau menurut kita yang pelaku motor listrik itu lebih emas, apa worth it di kendaraan listrik Om? Secara satu, lebih simpel, tanpa perawatan, lama lingkungan, terus baterai ini kita bisa pakai dalam jangkuk waktu yang lama Om, gitu. Baterai itu kan ada berbagai macam nih Om, ada litium, ada grafis, pokoknya macam-macam lah Om ya. Nah, dari masing-masing tipe baterai itu sendiri, yang beredar di pasaran gitu Om, menurut Om, baterai yang mana yang paling bagus? Kalau baterai itu tergantung kebutuhan Om, jadi kita mau speed, atau cuma sekedar aktivitas sehari-hari, itu bisa ditentukan dari SLA, SLA itu dia life cycle-nya 500, jadi baterai habis di-charge itu bisa 500 kali Om, gitu, kalau ini dengan amper yang biasa ya, kalau grafis itu lebih gede ampernya, jadi sejenis SLA, grafis, terus ada left-hippo, left-hippo itu voltasenya di 3,7, dia bakal standby di 3,3 Om. Nah, jadi lama, lungus, gitu. Terus tau-tau drop, gitu. Kalau left-hippo ya, itu dia 2000 life cycle. Nah, terus lithium-ion. Lithium-ion itu dia di tegangan 4,2. Biasanya di 4,1 tuh, dia 1000 life cycle. Nah, keuntungannya kalau untuk speed kenceng, itu lebih saya sarankan pakai lithium-ion, karena voltasenya lebih tinggi, tenangannya lebih tinggi, bener nggak? Benar, benar, benar. Kalau untuk harian, itu pakai left-hippo. Standar-standar aja. Yang nggak butuh speed inilah, gitu. Maksudnya buat pakai harian, pakainya, left-hippo. Oke, kalau yang untuk dia senang adrenalin kenceng-kenceng pakainya, lithium-ion. Karena dari bodinya aja lebih kecil, Om. Dibanding left-hippo. Tapi kapasitasnya lebih besar. Lebih padat, ya. Lebih padat, oke. Nah, Om. Untuk ketahanannya, Om. Itu berapa tahun sih, Om? Untuk masing-masing baterai? Jadi, baterai itu bisa, apa namanya, baterai yang ngedrop, itu bukan karena semuanya harus ganti. Enggak. Oke. Nah, itu yang harus dipahamin dulu, Om. Oke. Jadi, ada salah satu atau dua baterai yang drop, itu yang bikin baterainya drop. Itu bisa dengan solusi diganti dengan, apa namanya, baterai yang cuma yang rusak itunya aja nih. Jadi, di-repair namanya, Om. Jadi, lebih hemat biaya kan, di situ. Terus, setelah dia baterai ngedrop nih, Om. Kalau udah ngedrop semua nih, kan nggak diganti-ganti nih. Oke. Itu, kita bisa pakai untuk power bank, home. Home bank namanya. Home bank namanya. Nah, itu nanti yang bakal jadi teknologi ke depannya bakal seperti itu, Om. Nah, home bank sendiri gunanya apa tuh? Itu bisa menyalakan lampu, kita tinggal beli inverter nih, Pak Ma. Oke. Kita pengen pakai 1000 Watt nih. Itu. Itu, baterai masih bisa digunakan selama 2-3 tahun, Om. Untuk pemakaian seperti itu. Ketika dijadikan home bank, masih bisa lifetime-nya itu sampai 3 tahun. Artinya itu nggak ada yang sia-sia dari semua komponen motor listrik, Om. Beda, pertama kan om bilang kalau kita punya motor listrik, tidak ada biaya perawatan. Beda, misalnya kalau konvensional, ya mesti ganti oli lah, bensin lah. Kelebihannya di situ, Om. Untuk awalan memulainya, memang harganya mahal, Om. Dibandingkan dengan motor konvensional. Nggak semua orang mampu untuk membeli itu. Untuk awalannya. Awalannya. Padahal itu last timenya, kalau di ini, itu keuntungannya lebih besar, ya. Dibandingkan yang biasa. Biasanya kita beli bensin itu kan duit hilang nih, Om. Nguap nih. Oke, iya. Nguap. Hitungannya sehari 20 ribu, anggap lah. Itu. Kalau kita beli baterai, itu bisa kita gunakan dalam jangka panjang. Walaupun, anggap kata, itu kita beli baterai harganya cukup mahal. Keliatannya di awal mahal. Tapi padahal, Kalau dihitung-hitung, itu lebih ngirit jauh. Oke. Istilahnya kalau misalnya Om, anggaplah seminggu sekali ngecas ya Om ya. Itu bisa dipakai untuk? 5-6 tahun jatuhnya. Kalau kita seribu life cycle itu, kita sehari ngecas ya Om ya. Dari pool dipakai sampai habis, itu satu life cycle nih. Nah, itu kalau itu kan 365 hari tuh. Nah, kalau kali tiga berarti kan tiga tahun. Kalau kita seminggu sekali bisa lima sampai enam tahun. Iya bener. Tanpa harus mengeluarin duit sehari 20 ribu kebensi itu. Jadi, ya sebenarnya Om ilmunya, semakin gede kapasitas baterai, itu semakin lebih menguntungkan kita. Tidak, cuma memang investasi di awal lebih besar. Tapi, keuntungan, keunggulan tetap lebih unggul dan lebih remat di baterai Om ya. Memang awalannya memang cukup besar. Istilahnya kita invest di awal, tapi ke depannya kita udah tidak mengeluarkan biaya lagi. Gitu Om ya. Bahkan ketika sudah, tanda kutip, sudah ngedrop, masih bisa digunakan untuk home base. Jadi, home bank itu mirip-mirip kayak power bank Om ya. Benar. Mirip-mirip. Ini kapasitas lebih besar. Om, untuk cara merawat baterai sendiri itu gimana menurut Om sendiri nih Om? Kalau kita nih, setelah pemakaian nih, kita mau charge nih, kita istirahatkan dulu Om. Sekitar 30 menit. Itu jadi, baterai dipakai itu kan panas nih. Ya, benar. Nah, itu biar adem dulu nih. Kita ademin dulu, habis itu baru kita charge. Gitu. Oh, jadi nggak langsung bisa ngasung charge gitu Om? Ya, itu malah panas, ketemu panas jadinya kan panas Om. Nah, itu sebenarnya mongkor pendek. Usia baterai. Nah, itu salah satu cara agar baterai itu lebih awet. Jadi, cara pengencariannya juga nggak langsung. Ketika baterai ngedrop, posisi masih panas, langsung dihajar gitu Om ya. Jadi, kita diamkan dulu, dinginin, baru kita charge. Ya, itu juga, kita charge juga, jangan penuh-penuh juga nggak masalah sebenarnya Om. Jadi, nggak harus 100%? Nggak harus 100%. Nah, itu kan kalau, ini pengetahuan orang awam Om ya. Kalau misalnya charge 100%, udah sekian, terus langsung dipakai, nanti kita charge lagi. Ngembung nggak tuh baterainya? Nggak. Nggak? Benarnya malah nggak ngembung gitu. Oh, jadi nggak ada patokan harus di charge itu full sampai 100%. Ngembung itu kalau kapasitas yang dipakai itu melebihi batasan ini baterai nih Om nih. Oh, gitu. Jadi, dia nggak kuat nih nahan ini pedang arus. Ada nggak sih Om teknologi? Kayak di handphone kan ada tuh pada saat sudah full, dia cut off sendiri. Itu ada nggak Om? Ada, itu namanya BMS atau Battery Managing System. Oh, jadi walaupun sudah kita lupa, itu langsung cut off sendiri. Jadi, udah dianggap sudah penuh gitu. Seperti seperti baterai itu sudah ada. Tinggal di setting di berapa-berapanya. Banyak yang integrate ke handphone juga kan sekarang. Jadi, oh kapasitas baterai masih bagus, aman gitu. Masih bisa, bisa dicek lah istilahnya. Nah, ada lagi nih Om yang isu-isu mengenai baterai yang ledak lah. Apalah gitu kan. Itu gimana tuh Om ya? Kalau itu kan sebenarnya isu perdagangan juga Om itu. Istilahnya, karena kalau seperti itu kan dipakai nih banyak yang pada meledak nih Om ini di jalan-jalan nih. Nah, kita kan harus mengamati itu tuh. Jadi, kalau saya bilang, ini kan ada namanya Battery Managing System itu juga tuh. Jadi, di saat ada yang short nih, dia otomatis mematikan baterai Om. Jadi, nggak ada daya baterai. Jadi, alur listrik itu di cut off gitu ya? Kecuali ada kebakaran di kabel Om. Nah, ini beda nih. Ini beda lagi. Beda lagi. Jadi, intinya sebenarnya kalau baterai sendiri tuh nggak bisa meledak, Om. Atau? Ya, sebenarnya bisa meledak, cuman itu minim lah. Kasusnya 1 mungkin, 1 banding 1000 mungkin gitu ya. Untuk bisa kejadian. Namanya elektronik kan ada kesalahan yang bensin juga begitu. Iya, bener-bener. Cuman kan pasti isunya mereka, wah ntar gue takut loh, tiba-tiba ntar meledak di tengah jalan. Itu kan. Yang harus diperhatikan kabel Om. Karena kalau kita upgrade, kabel-kabel itu juga harus digedehin. Jadi, biar arus itu, kan karus ini panas nih Om nih. Nah, kekuatan kabel itu juga harus diperhitungkan. Kapasitas baterai, kapasitas kabel juga menentukan berarti Om. Misalnya kapasitas baterainya sekian, kabelnya sekian. Itu harus diperhatikan juga. Itu yang mempengaruhi kenapa bisa terjadi kelasleting. Kebakaran, itu salah satunya. Dari sekian banyak misalnya, yang Om sebut tadi ya. Tipe baterai yang lithium, Garfin, apa-apa. Itu yang tingkat istilahnya, apa ya, kerusakan lebih cepat atau terjadi konsleting itu yang mana Om? Kalau menurut Om ya? Kalau konsleting untuk kebakaran itu, di lithium itu bisa terbakar, Om. Kalau di baterainya sendiri ya. Kalau di LED EVO sih aman. Istilahnya kayak aki, kayak ini. Cuman semua aki. Kalau nempel min plus gini, pasti kebakar juga Om. Kayak aki biasa nih. Aki-aki biasa tuh. Kalau nempel min plus kan pasti terbakar, Om. Ini sama berarti sistem kerja hampir sama, Om ya. Cuman yang satu pakai baterai, yang satu pakai aki. Cuman untuk keamanan kan sebenarnya sudah ada BMS ini sendiri nih. Yang bakal meng-cut off. Oke. Jadi secara sistem semuanya sudah diperhitungkan, Om. Sudah diperhitungkan, udah aman. Jadi jangan takut pakai kendaraan listrik kan gitu. Kayak contoh motor Om tuh yang PIG Om ya. Itu saya lihat kan dalamannya dari kontrol. Itu nggak ada MCB kan itu? Iya. Nggak ada MCB-nya juga saya lihat. Itu dah kotor dan aman, Om ya. Tidak terjadi. Ya apa-apa lagi. Alhamdulillah. Jadi apa yang dikhawatirkan. Orang-orang itu nggak terbukti. Nggak terbukti. Jadi langsung sama Om bukan sekedar tes ride. Emang udah dipakai hari-hari. Hujan. Itu masih aman istilahnya Om ya. Ya makasih Om ya. Info yang udah om kasih. Mudah-mudahan ini berguna buat Sobat Molis. Jadi kembali lagi. Nggak usah khawatir buat Sobat Molis. Dalam mengendarai sepeda motor listrik. Satu lagi nih Om. Saya potong nih. Belilah baterai yang bisa memberikan garansi. Kalau ada yang ngedrop itu penting nih. Jadi kalau kita beli online kadang kan nggak ini nih. Untuk garansi baterai itu bisa diganti nggak nih. Ada sepedanya nggak nih. Itu penting tuh Om. Buat temen-temen tuh. Jadi garansi itu garansi pabrik atau garansi dari penjual nih Om? Kayak penjual. Penjualnya. Ngasih garansi misalnya. Oh baterai yang ngedrop satu nih. Bisa diganti sama dia. Oh gitu. Itu penting untuk menghemat biaya nih. Oke Om. Terima kasih banyak atas informasi yang udah Om kasih. Mudah-mudahan ini berguna buat Sobat Molis. Jadi nggak perlu khawatir lagi ya. Yang buat Sobat Molis yang nanya-nanya ini bahaya nggak sih? Ini hemat nggak sih? Ternyata memang hemat dan tidak bahaya. Jadi sudah secara mekanisme, secara sistem sudah diperhitungkan Om ya. Benar. Oke Sobat Molis. Jangan lupa subscribe ya. channel motorlistrik.com Terus like juga, comment and share. Follow Instagram dan TikTok motorlistrik.com Juga follow juga garansi orang senang. Di TikToknya juga ada. Instagram juga ada. Di Youtube juga ada. Salam. Gaspol. Tanpa suara. Sobat Molis. Gạp. Gok. Okay. Sobat M croiszu. Terima kasih.